Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah kompak belum ingin punya adik untuk Amena. Aurel Hermansyah mengaku belum ingin punya anak lagi karena ingin fokus pada Amena. Aurel istri Atta Halilintar merasa belum siap untuk punya momongan lagi. Aurel Hermansyah mengaku ingin fokus pada perkembangan Amena Hananur Atta, anak pertamanya. Bercerita dalam kanal Youtube Titi dan Tian, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, Aurel mengklarifikasi soal berita dirinya hamil sepulang berlibur dari Italia. Kalau diberita ia, cuma enggak lah kak, belom, ucap Aurel yang mengenakan jaket putih kepada Titi Kamal. Aurel mengaku tak ingin melewatkan setiap harinya dengan Amena yang baru berusia 5 bulan. Alasan Aurel belum ingin punya anak lagi juga karena ia tak mau membagi perhatian pada anaknya. Terus aku enggak mau kalau nanti dia, Amena, punya adik. Takutnya nanti adiknya ngerasa, kok semua ke kakaknya semua, kok enggak ada yang ke aku, jadi aku tuh mikirnya kesitu. Jelas Aurel. Nampaknya keputusannya untuk memberikan jarak cukup jauh untuk adik Amena disetujui oleh Atta Halilintar. Yuk simak berita selanjutnya. Atta Halilintar menyebut adiknya, Tarik belum serius menikahi Fuji. Hal itulah yang menjadi penyebab Tarik Halilintar belum kenalkan Fuji ke keluarga besarnya yang beberapa waktu sudah pulang ke Indonesia. Padahal selama 6 bulan menjalin kasih, Tarik Halilintar sudah sangat dekat dengan keluarga Fuji. Hal ini membuat-membuat publik berasumsi miring. Sempat muncul isu jika hubungan Tarik Halilintar dan Fuji tidak disetujui oleh orang tua Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah ini juga ikut ditanya perihal-hal tersebut. Dikatakan Atta Halilintar, jika keluarganya merasa jika hubungan Tarik dan Fuji belum menuju ke arah yang lebih serius. Namun jika Tarik sudah ada keseriusan kepada Fuji, lanjut Atta, orang tuanya juga akan melakukan sesuatu. Istilahnya belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau Tarik ada keseriusan pasti ngelakuin sesuatu, ungkap Atta Halilintar dalam tayangan Youtube Kiai Haji Infotainment, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Atta Halilintar memberikan nasihat khusus untuk sang adik, Tarik Halilintar yang ingin menikah muda. Diam-diam, Tarik rupanya ingin mengikuti jejak Atta Halilintar untuk lekas menikah. Saat ini Tarik tengah menjalin hubungan dengan Fuji. Anak keempat dari sebelas bersaudara ini pun ingin hubungannya segera berlabuh ke pelaminan. Terkait keinginan sang adik, Atta Halilintar pun memberikan nasihat. Atta Halilintar sendiri menikah dengan Aurel pada 2021 lalu. Saat itu Atta Halilintar berusia 26 tahun. Sementara saat ini Tarik berusia 23 tahun. Atta Halilintar mengaku tak masalah bila Tarik ingin menikah muda. Sebagai kakak, Atta Halilintar mendukung penuh segala keputusan yang diambil adiknya. Kalau itu mah tergantung dia, kalau aku mah iya-iya aja. Kalau dia udah mau nikah aku mah support-support aja. Kata Atta Halilintar dilansir dari unggahan Youtube TransTV, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Hingga saat ini, Atta Halilintar masih menunggu Tarik yang belum terlihat ada pergerakan. Cuma kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan mah, kita tunggu aja dulu, sambung Atta Halilintar. Meski mendukung, Atta Halilintar tetap mengingatkan Tarik untuk memikirkan masa depan. Apalagi bila sudah menikah, Tarik harus bertanggung jawab dengan keluarganya. Atta pun memberikan nasihat untuk anak keempatnya itu. Suami Aurel Hermansyah ini meminta Tarik untuk lebih fokus dan konsisten dalam segala hal. Ya, mungkin lebih ke ini aja sih, apapun yang dijalani, agar lebih fokus, lebih konsisten, kata Atta Halilintar. Selain itu, Atta juga meminta Tarik untuk lebih memikirkan masa depannya. Terus lebih banyak mikirin masa depannya, dia mau bikin apa segala macam. Dan, jangan lelet, kata anak pertama dari gen Halilintar ini. Sepulang dari liburan ke Italia, istri Atta Halilintar, Aurel, digosipkan soal kehamilan kedua. Benarkah kabar tersebut? Menanggapi hal itu, Aurel lantas buka suara. Mulanya, Titi Kamal menanyakan terkait berita tersebut langsung pada Aurel. Katanya dengar-dengar dari Itali ada kado, hamil, tanya Titi Kamal pada Aurel. Secara tegas, Aurel membantai isu dirinya hamil anak kedua. Kalau diberita iya, cuma, faktanya, belum, jelas Aurel, dilansir Tribun Style dari Youtube Titi dan Tian pada Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Aurel mengatakan bahwa saat ini dirinya belum ingin menambah momongan. Bukan tanpa alasan, ia memilih untuk fokus mengurus Amena karena sedang lucu-lucunya. Aku itu gini lho, pengennya tuh fokus dulu sama Amena. Karena ngelihat dia tuh lagi lucu-lucunya, terang Aurel. Selain itu, Aurel takut jika memiliki anak lagi, kasih sayangnya untuk Amena akan terbagi. Padahal Amena membutuhkan banyak kasih sayang di usianya yang baru akan memasuki 6 bulan. Kalau aku punya anak lagi takutnya Amena itu.